Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Faisal sebagai tutor fisika di Alternativa Project Nah kali ini di video pertama gue ini ya, di video gue yang pertama Gue bakal menekankan kepada kalian bahwa fisika itu gak susah Gue bakal membantu menghapus stigma negatif kalian tentang fisika Ya, fisika itu gak susah men ternyata Cuman apa? Gaya belajarnya aja yang harus diubah gitu ya Ada cara-cara tersendiri dalam men-treatment fisika ini supaya dia mau deket sama kita gitu Jadi ya ibaratnya fisika itu gebetan lah atau orang yang kita suka gitu ya Jadi kuncinya pertama suka dulu sih sebenernya gitu ya Ya gak apa-apa lah dipaksain dikit-dikit, nanti juga terbiasa gitu kan Ya, jadi disini gue bakal membantu kalian memberikan metode belajar yang ya paling tidak sedikit cocok lah dengan kalian gitu ya Ya, di video ini gue akan membantu kalian untuk belajar mengenal fisika dari paling dasar Ya, secara fundamental dan secara komprehensif Fundamental artinya dari dasar Komprehensif artinya menyeluruh Jadi belajar fisika itu harus dari yang fundamental atau dari dasar Lalu kemudian setelah itu kita harus belajar secara komprehensif Atau secara menyeluruh gitu Oke, kalau gitu lah kita langsung masuk ke pokok bahasannya pada video kali ini Yaitu mengenai besaran dan satuan Apa sih besaran itu? Tak kenal maka tak aruf Ya, jadi kita harus tahu dulu gitu kan Mengenai babnya Ini kan kita bahas tentang besaran dan satuan Jadi setiap belajar fisika itu kita harus kenal dulu Ini belajar apa sih? Atau ini nama babnya apa? Lalu apa yang dipelajari gitu kan? Nah, pada bab ini itu kan besarannya Eh, besarannya Bahasannya ya Itu kan mengenai besaran dan satuan Jadi kita harus tahu dulu definisi besaran itu apa sih gitu kan Nah, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai Dan bisa kita ukur atau dapat diukur Nah, contohnya misalnya gitu kan Ada sebuah benda gitu kan Nah, benda itu pasti punya apa? Punya dimensi kan? Atau punya ukuran gitu kan Ya, contohnya Ya, anggap aja kita mau mengukur panjang Dari sebuah balok atau benda yang kita temukan gitu kan Nah, panjang itu kan bisa diukur Dan dia punya nilai gitu kan Ya, maka panjang adalah sebuah besaran gitu Ya, misalnya juga waktu gitu kan Waktu itu punya nilai Dan apa? Bisa diukur gitu kan Misalkan nih ada apa nih Cowok lagi jemput ceweknya gitu kan Atau seorang perempuan yang lagi menungguin gebetannya gitu kan Ya, gebetannya lama jemput katakanlah Itu sama si cewek diukur kan Dicatet nih Jam sekian dia janji mau OTW gitu kan Tapi Beberapa jam kemudian Si cowoknya ini Gak dateng-dateng katakanlah gitu kan Itu kan diukur sama dia Pas udah dateng diomel-omel Dan dimarahin Kamu kemana aja gitu kan Udah 30 menit aku nungguin kamu gak dateng-dateng gitu kan Ya, itu artinya apa? Waktu punya nilai Dan dia bisa diukur Maka waktu termasuk besaran gitu Nah Besaran terbagi menjadi dua jenis Yaitu besaran pokok Dan juga besaran turunan Yang akan kita bahas nanti setelah ini Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan Nanti akan gue bahas satu-satu gitu ya Apa sih besaran pokok? Apa sih besaran turunan gitu Nah, kemudian satuan Apa itu satuan gitu ya? Nah Satuan adalah pembanding Yang digunakan dalam Pengukuran suatu besaran Nah Tapi besaran juga Kita bisa artikan sebagai apa? Identitas suatu besaran Identitas atau juga bisa jenis kelamin katakanlah Mungkin ya Kayak misalkan kita mau Kenal atau menyebutkan seseorang gitu kan Ya kita harus tahu Orang itu Perempuan kah? Atau laki-laki gitu kan Ya Bahkan nama Nama Andina juga bisa digunakan sebagai Nama laki-laki Bukan hanya nama perempuan gitu kan Ya Jadi harus jelas Identitasnya Atau gendernya Nah Besaran juga begitu Sama Ya Nah contohnya kayak Tadi Mengukur panjang kayu Katakanlah Ya Kita mau menentukan Mana yang paling panjang ukurannya Antara 10 cm dengan 100 cm gitu kan Nah cm itu kan Sebuah apa? Sebuah Satuan atau sebuah pembanding Yang menyatakan bahwa Apa? 10 cm Itu lebih kecil dari serah 100 cm gitu kan Ya karena jelas disitu identitasnya Jadi sudah pasti bahwa 10 cm lebih kecil dari 100 cm Gitu Ya Kecuali kalau misalkan Hasil pengukuran 10 Dan 100 Katakanlah Nah Kan gak jelas Antara 10 dengan 100 10 apa nih? Centi kah? Atau meter kah? Terus 100 nya 100 apa? 100 mm kah? Atau 100 desimeter kah? Gitu kan Makanya harus jelas Nah kalau disini kan ditulis jelas Bahwa 10 cm dan 100 gitu kan 10 dan 100 cm Jadi Jelas bahwa 10 cm Lebih kecil dari 100 cm Gitu Jadi kalau misalkan Satuan yang gak ada Atau gak jelas Ya kita gak bisa menentukan Siapa yang lebih panjang Gitu Oke teman-teman Pertama kita bahas Besaran pokok Ya Tadi kita udah paham Definisi dari besaran Dan satuan itu apa Lalu kita langsung ke Besaran pokok Ya Nah apa sih besaran pokok itu? Jadi besaran pokok Adalah besaran dasar Ya Jadi dia Founding fundernya Dari besaran Gitu ya Jadi dia Seluruh besaran-besaran Turunan gitu ya Yang kita akan bahas nanti Itu berasal dari besaran pokok Dia dasarnya Dia gak bisa dibagi lagi Gitu kan Ya Tapi dia bisa Kalau digabungin dengan besaran yang lain Dia bisa membentuk Besaran yang baru Gitu Nah Jadi dia tidak berasal dari besaran Manapun Nah Berikutnya ini Ada Tabel ya Gue bakal bikin langsung Secara instan Simsalabim Der Ya Ini dia Tabel dari besaran Poko Besaran simbol Serta satuannya Nah ini disusun berdasarkan Menurut ya Menurut Satuan internasional Teman-teman Jadi Satuan internasional itu Satuan yang Apa namanya Disepakati oleh Para Ilmuwan fisika Di seluruh dunia Gitu Ya Oke Kita mulai dari yang pertama Nah Masa Besaran yang pertama Itu masa Ya Masa Simbolnya itu apa Nah Gini Jadi sebelum Teman-teman Menghafal Repot-repot Simbolnya Teman-teman harus Menguasai Sedikit bahasa Inggris Gitu ya Jadi Masa Itu kan Bahasa Inggrisnya Mesh Gitu kan Nah Huruf depannya apa M kecil kan Jadi simbol dari Masa adalah M Dengan Satuan Kilo Kilogram Gitu Kemudian Panjang Panjang itu Bahasa Inggrisnya Length Huruf depannya L kecil Sehingga Simbol dari Panjang Adalah L kecil Dan satuannya Meter Lalu Waktu Bahasa Inggrisnya Apa Time Simbolnya Ya huruf kecil Di belakangnya Yaitu T kecil Dan satuannya Adalah Second Gitu Atau detik Sama saja Lalu Besaran yang Berikutnya Suhu Suhu itu Memiliki Bahasa Inggris Temperature Anjay Udah-udah keren Bahasa Inggris gue Temperature Itu huruf depannya T besar Ya Berarti ya Simbol dari suhu Adalah T besar Gitu Nah Satuannya Internasional Kelvin Bukan Celsius Hati-hati Teman-teman Ya Ada beberapa Kasus Bab Atau soal Yang satuannya itu Celsius Dan wajib Kudu Harus Diubah Menjadi Kelvin Misalnya pada Bab Termodinamika Lalu kemudian Kuat arus Itu Bahasa Inggrisnya Intensity Gitu ya Bukan Bukan ini ya Bukan apa Bukan Strong flow Bukan Tapi Intensity Gitu Nah huruf depannya itu Apa I gitu ya Nah Tapi ada Sedikit pembeda Teman-teman Antara Intensity-nya Kuat arus Dengan Intensity-nya Punya Intensitas cahaya Nanti gue bahas Oke Simbol dari Kuat arus itu I kecil Dengan satuan Amper Gitu Nah Kemudian Untuk jumlah Z Jumlah Z itu kan Dia bukan Berdasarkan bahasa Inggris Teman-teman Tapi dia Menggunakan Standar Orang luar negeri Yang biasanya Menyatakan Sebuah jumlah Itu dengan huruf N Gitu ya Jadi Yaudah Jumlah Z itu Simbolnya adalah N Dengan satuan Mol Gitu Nah kemudian Tadi intensitas cahaya Gitu ya Dia punya Huruf yang sama Dengan kuat arus Nah jadi kita Membedakannya Ya Apa Kalau kuat arus itu I kecil Kalau Intensitas cahaya itu I I besar Sama dengan Waktu dengan Suhu Gitu Kalau waktu T kecil Kalau suhu T besar Tergantung konteks Soalnya Penggunaannya Gitu Ya Itu satuan dari Apa namanya Satuan dari intensitas cahaya Adalah kan Kandela Gitu Tapi gini teman-teman Pada beberapa Kasus Gitu ya Di Soal Apa namanya Mengenai Bab Listrik Itu jarang yang Menggunakan I kecil Kebanyakan Menggunakan I besar Dan itu Gak masalah Gak melanggar Aturan Gitu Ya Oke kita lanjut Ke besaran Turunan Oke berikutnya Besaran Turunan Ya Ada pokok Ada turunan Apa sih Besaran turunan Jadi besaran turunan Adalah besaran Yang diturunkan Dari besaran pokok Waduh Itu balik-balik Gitu Iya memang Besaran turunan Itu berasal dari Besaran pokok Tadi yang udah gue bilang Gitu kan Bahwa besaran pokok Kalau misalkan Dia digabungkan Melalui operasi matematika Entah pangkat Kali Bagi Tambah Atau kurang Ya dia akan Menghasilkan besaran Turunan Gitu Ya ini langsung aja Gue gambar tabelnya Boom Gue gambar tabelnya Ya disini udah ada Besaran Simbol Dan Satuan Gue akan tulis satu-satu Yang pertama Gue akan tulis Kecepatan Lalu kemudian Percepatan Gaya Usaha Volume Masa jenis Dan Daya Nah Sama seperti Besaran pokok Ya Untuk menentukan simbolnya Kita cukup mengetahui Bahasa Inggrisnya Ya Memang Tidak semua Ya tapi Mostly atau kebanyakan Besaran itu Menggunakan Huruf depan dari bahasa Inggrisnya Kita mulai dari Kecepatan Kecepatan itu punya Bahasa Inggris apa? Velocity Ya V depannya Maka kecepatan Simbolnya adalah V Gitu Ya Kemudian Percepatan Apa bahasa Inggrisnya? Acceleration Ya Huruf depannya apa? A kecil Maka simbolnya dari Percepatan adalah A kecil Gitu Lalu gaya Ya Gaya memiliki bahasa Inggris Force Ya Huruf depannya F besar Lalu kemudian Lalu kemudian berarti simbolnya F besar juga Gitu Mungkin ada juga beberapa Gaya Jenis gaya lain yang memiliki simbol F tapi F kecil Gitu Contohnya gaya gesek Yang memiliki bahasa Inggris Friction Jadi Simbolnya adalah Ya F kecil Gitu Lalu usaha Apa bahasa Inggrisnya usaha? Work Ya Work Itu usaha Atau kerja Gitu kan Ya Berarti simbolnya W Gitu Biasanya menggunakan W besar Gitu Lalu Volume Kalau kita cari bahasa Inggrisnya Berarti Volume Gitu kan Berarti simbolnya V besar Beda dengan kecepatan Kalau kecepatan Volusiri V nya kecil Kalau volume V nya besar Gitu Nah bahasa Inggris Masa jenis nih Masa jenis ini kan Gak ada bahasa Inggrisnya Maksudnya Bahasa Inggrisnya density Cuman Dia tidak menggunakan Simbol Huruf depannya Gitu kan Mohon maaf Ini gue gak tau kenapa Gitu kan Tapi ya kita tau lah Cukup tau aja bahwa Masa jenis itu Bahasa Inggrisnya density Dan kemudian simbolnya Menggunakan huruf romawi Yaitu Row Ya dibacanya row Teman-teman Lalu kemudian daya Daya bahasa Inggrisnya apa Power Huruf depannya P Yaudah berarti simbolnya P juga Gitu Ya Yang punya simbol P itu Gak cuman daya sih Bisa juga Tekanan Tekanan itu kan Bahasa Inggrisnya Pressure Simbolnya P Gitu Ya Tapi tergantung dari Konteksnya Konteks soalnya seperti apa Gitu kan Oke nah Kalau tadi Besaran dan simbolnya Kemudian sekarang adalah Satuannya Nah untuk Satuan dari besaran Turunan Memang agak spesial Ya Kita bisa menentukannya Tanpa Menghafal Teman-teman Bayangin Kita bisa menentukan Satuan dari Besaran turunan Secara mandiri Tanpa harus Menghafalnya sama sekali Ya Kita Hanya cukup Memahami Definisinya saja Gitu Ya Nah Jadi untuk Mendapatkan Satuan dari Besaran turunan Kita hanya Menggunakan definisinya Nah kita mulai dari yang pertama Yaitu Kecepatan Apa sih Definisi dari Kecepatan Yaitu Perubahan posisi Per Satuan Waktu Gitu Nah perubahan posisi itu Apa Simbolnya Delta Delta X Delta X itu kan menyatakan Perpindahan Atau perubahan posisi Gitu kan Per Ya per itu ya berarti Tanda bagi Atau per gitu kan Waktu Waktunya itu kita simbolkan Sebagai delta Delta T Atau Selang waktu Gitu kan Maka V sama dengan Delta X Per delta Delta T Sama dengan apa Meter per Second Kok tau tau ada Meter per second Enggak Ya kan Perpindahan itu Satuannya apa Meter Ya Delta T Itu satuannya Detik Atau Second Gitu Jadi satuan dari kecepatan Adalah Meter per Second Atau meter per detik Sama aja Gitu Lalu percepatan Percepatan itu apa sih Kak Definisinya Definisi dari percepatan adalah Perubahan kecepatan Persatuan waktu Perubahan kecepatan Berarti kan Delta V Ya Kecepatan itu V Berarti kalau perubahannya Ya delta V Gitu kan Delta itu kan Menyatakan selisih Atau perubah Perubahan Gitu Per Ya Tanda per gitu kan Waktu tadi sama Delta Delta T Ya Maka Persamaannya Dari percepatan Rumusnya adalah A sama dengan Delta V Per delta Delta T Lalu dengan menggunakan Matematika sederhana ya Dengan menggunakan Apa Pembagian Ya Meter per second Dibagi Second Atau M per S Dibagi S Sama dengan Meter per second Kuadrat Gitu Jadi satuan dari percepatan adalah Meter per second Kuadrat Gitu Lalu kemudian gaya Ya Gaya itu gimana sih kak Atau gaya itu apa sih Gitu kan Nah Besarnya gaya itu berbanding lurus Dengan masa dan percepatan Maksudnya berbanding lurus apaan kak Jadi Antara masa dan kecepatan itu saling dikali Jadi Dalam satu rumus itu dia ada segaris gitu Ya Masa itu kan M Lalu percepatan itu lambangnya A Ya Jadi kalau kita katakan berbanding lurus Berarti F sama dengan M dikali Dikali A Gitu Nah M atau masa satuannya adalah Kilo Kilogram Nah sedangkan A itu kan percepatan ya Tadi di sebelumnya kita udah cari Di poin yang kedua Yaitu Meter per second Kuadrat Gitu Jadi Satuan dari gaya adalah Kilogram meter per second Kuadrat Nah Berhubung yang menemukan konsep gaya adalah Isaac Newton Maka nama lain dari kilogram meter per second kuadrat adalah Newton Seperti itu Oke Berikutnya mengenai usaha ya Atau besaran usaha gitu Apa sih usaha itu? Kita tentukan dulu definisinya Jadi usaha itu Nilainya berbanding lurus Dengan gaya dan Perpindah Perpindahan Teman-teman gitu Jadi Besarnya usaha Berbanding lurus dengan Gaya dan perpindahan Nah gaya itu kan F ya Simbolnya F Sedangkan perpindahan ya Bisa delta X Bisa D Atau displacement Bisa juga S gitu ya Jadi macem-macem Gitu Ya Gak ada patokan khusus sih Jadi tergantung konteks soalnya aja Teman-teman gak perlu khawatir Yang penting Mau apapun hurufnya Yang penting itu menyatakan Apa Menyatakan Perpindahan gitu ya Mau dia S Mau dia D Mau dia delta X Yang penting perpindahan Nah berarti kan Karena dia Apa namanya Berbanding lurus Berarti Sama kayak gaya tadi ya Dika Dikali semua Jadi W Sama dengan F Dikali S F itu apa Newton Ya S kan perpindahan Satuannya apa Meter Ya Maka satuan dari usaha adalah Newton Newton meter Atau Dikenal dengan nama lain Joule Gitu Ya jadi satuan dari usaha adalah Joule Lalu volume Volume itu apa Volume itu perkalian Tiga dimensi dari Satuan panjang Ya Satuan panjang ukuran Suatu Suatu benda Ya Jadi bisa Apa namanya Bisa panjang Lebar Tinggi Alas Atau Lain-lain gitu kan Ya Jadi tinggal dikali Tiga-tiganya Nah ini kita ambil Dari contoh Volume Balok Ya jadi V sama dengan Panjang Kali lebar Kali tinggi Nah karena panjang itu Satuannya meter Lebar itu Satuannya meter Dan tinggi juga Satuannya meter Jadi kalau dikali kan M kali M kali M Maka M pangkat M pangkat tiga Atau meter Kubik Jadi satuan dari volume Adalah meter Kubik Gitu Berikutnya Masa jenis Apa sih Masa jenis itu Masa jenis adalah Masa per Satuan volume Benda Masa itu Satuan Eh satuan Simbolnya itu apa M gitu ya Per Berarti tanda per Dibagi Volume Berarti V Jadi rho Sama dengan M Per V Masa Satuannya Kilogram Volume Satuannya Kubik Yaudah Jadinya Satuan dari Masa jenis adalah Kilogram per meter Kubik Gitu Lanjut Daya yang terakhir Daya Apa sih daya Daya adalah Usaha Per Satuan Waktu Jadi Simbol dari usaha Itu W Per Per tadi ya Tanda bagi Satuan Waktu Satuan Waktu T T itu simbolnya Maksudnya Satuannya Second Jadi Satuan dari Daya adalah Jol Per Per Second Per Second Atau Dikenal sebagai What Nama lain dari Jol Per Second Adalah What Definisinya Usaha Persatuan Waktu Jadi kalau ada Pribahasa Maksud hati Memeluk Gunung Apa Daya Daya adalah Usaha Persatuan Waktu Kalau ada guru bahasa Indonesia Nanya Jawab Bercanda Intermezzo Jadi Gitu Jadi kita Bisa Menentukan Satuan Dari Besaran Turunan Berdasarkan Definisinya Lalu dari Definisinya Kemudian Ke rumusnya Dari rumusnya Kita bisa Mendapatkan Satuannya Begitu Oke Sekian dulu Video Fisika Dari gue Kali ini ya Kita lanjut Ke video Berikutnya Nanti Semoga Ilmu ini Bisa Bermanfaat Untuk kalian Dan bisa Mengubah Cara berpikir Kalian Terhadap Fisika Jadi gak Takut lagi Untuk Mencoba Belajar Fisika Oke See you Di video Berikutnya Terima kasih Jangan lupa Like Comment And subscribe Channel Alternativa Project Terima kasih